Hai semuanya Assalamualaikum Selamat datang di FM 10 channel pada video kali ini saya mau berbagi tips kepada kalian semua para jobseeker di luar sana bagaimana caranya melengkapi resum di jobsdb jadi sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang bagaimana cara mendaftar di jobsdb jadi kalian daftar dulu di jobsdb sampai kalian punya akun jadi setelah kalian daftar nanti kalian akan punya akun jobsdb sendiri kemudian kita harus melengkapi resum di jobsdb agar kalian bisa melamar pekerjaan yang kalian inginkan di jobsdb nah caranya gimana sih caranya kita akan buka Google Chrome lalu kalian bisa ketik jobsdb.com atau id.jobsdb.com kemudian nanti kalian silahkan sign in ke akun kalian akun jobsdb kalian kemudian kan setting di titik tiga kemudian kalian pilih situs desktop sampai muncul tanda contreng di kotak berwarna biru nah selanjutnya kalian akan melihat tampilan seperti ini nah untuk beranda kita abaikan saja karena disini isinya adalah rekomendasi pekerjaan atau luongan kerja karena kita harus melengkapi dulu resum kita di jobsdb jadi kalian bisa klik my jobsdb kemudian disini muncul my jobsdb jebatan pekerjaan terakhir kalian apa disini kita berandai-andai seandainya kalian adalah fresh graduate jadi kita kosongkan saja jabatan pekerjaan terakhir karena kan masih fresh kemudian sejarah lamaran disini juga abaikan saja kemudian buat CV anda sekarang dan buatlah agar bisa dilihat oleh perusahaan jadi kalian bisa tambahkan CV kalian disini seperti itu jadi disini kalian bisa membuat CV dan juga mengunggah CV tapi disini kalau membuat CV online saya belum pernah nyoba ya tapi sebaiknya kalian mengunggah CV kalian sendiri dengan format kalian sendiri gitu ya karena saya merasa kalau kita membuat dengan format kita sendiri itu lebih detail nah sebelumnya juga saya sudah pernah membuat video bagaimana cara membuat CV nanti kalian bisa lihat di video tersebut nah kita akan coba unggah CV saya jadi kita akan unggah CV disini teman-teman oke pilih berkas jadi maksimal 2MB saya ingatkan ya teman-teman ya jadi kalau lebih dari itu biasanya agak susah ya teman-teman ya jadi enggak bisa enggak bisa masuk ke sini enggak bisa kebuka di major DB nya jadi kalian usahakan maksimal 2MB seperti itu kemudian kita pilih file sorry disini kita akan pilih manager file dokumen nah ini dia ya oke tunggu dan pastikan ya teman-teman ya CV yang kalian buat sudah lengkap nah kemudian ini masih loading ya teman-teman ya oke kita coba lagi oke ini sudah muncul teman-teman ya nah kalian bisa tulis nama dokumennya apa misalnya kurikulum vitae gitu ya oke selanjutnya klik unggah oke jadi sudah selesai teman-teman ya ini jadi gini ya ini adalah cara mengunggah resum kalian di jobsdb nah selanjutnya untuk surat lamaran kalian bisa bikin surat lamaran tapi nanti kalian lihat dulu perusahaan mana yang mau dilamar kemudian kalian tulis maksimal disini kalian bisa menyimpan 10 surat lamaran jadi tinggal dikirim aja gitu ya nah tapi disini saya enggak bikin surat lamaran karena belum memilih pekerjaan yang mana atau perusahaan mana yang mau di lamar seperti itu oke ini sudah selesai ya teman-teman ya untuk kurikulum vitae nya kemudian kita ke profile nah disini untuk profile nya teman-teman kalian bisa lihat disini disini sudah ada nama saya alamat email dan nomor hp kalian bisa klik standar disini kalian bisa pilih standar disarankan kesempatan besar bagi perusahaan untuk menghubungi anda seperti itu sampai muncul tanda contreng seperti ini kemudian kalian save jadi biarkan profile saya tidak usah dicontreng jadi kalau kalian tidak mencontreng ini berarti kalian membiarkan profile kalian dilihat seperti itu kemudian di save nah selanjutnya tambahkan pengalaman kerja kita akan abaikan saja karena memang saat ini belum bekerja maksudnya memang belum pernah bekerja sebagai fresh graduate kemudian tambahkan tambahkan pendidikan lainnya maksudnya disini institusi kita isi institusi misalnya universitas universitasnya apa gitu ya misalnya universitas di ponengkor kemudian untuk tingkat pendidikannya misalnya serjana jurusannya misalnya ya jurusannya psikologi tahun misalnya tamatan tahun 2018 ini misalnya ya teman-teman ya IPK misalnya 3,3 gitu oke kemudian kita save oke ini sudah jadi untuk pendidikannya kemudian tambahkan keterampilan misalnya keterampilan misalnya psikologi misalnya tes ya misalnya psikologi testing gitu tambahkan tambahkan selanjutnya misalnya observasi terus tambahkan interview misalnya interview tambahkan negotiation ini gak usah ya ini aja kali ya oke terus kita save nah selanjutnya kita akan masuk ke bahasa jadi bahasa yang kalian kuasai apa silahkan ditambahkan saja klik tambahkan bahasa silahkan dipilih bahasa apa misalnya bahasa Inggris ya di save gitu tambahkan sertifikasi disini misalnya kalian punya sertifikat apa silahkan diketik disini organisasi ini mengeluarkannya apa tahun berapa kemudian di save disini saya gak dikosongin aja gitu ya kemudian kurikulum VT udah di upload tadi selanjutnya untuk data pribadi silahkan kalian klik tanda pensil misalnya data pribadi nama nama belakang alamat email nomor kontak nomor telpon atau nomor hp kalian pastikan nomor hp yang kalian isi disini atau yang kalian cantumkan di jobsdb ini adalah nomor hp yang aktif karena nanti ketika kalian sudah diterima atau lamaran kalian memenuhi kualifikasi dari yang diminta oleh tim rekrutmen di perusahaan kalian lamar kemungkinan nanti akan ditelepon ataupun di whatsapp melalui nomor hp yang kalian cantumkan selain di kirim juga undangan psikotestnya atau undangan interviewnya lewat alamat email kalian bisa via email jadi alamat emailnya juga dipastikan alamat email yang aktif nah kemudian disini ada jenis klien tanggal lahir kemudian klien sel seperti itu selanjutnya untuk status terkini disini seputar dengan biodata kalian ya misalnya tempat tinggal kalian dimana gitu yang kalian isi sendiri pendidikan tertinggi kalian apa kemudian jumlah tahun pengalaman kalau kalian masih press graduate silahkan dipilih saja baru di dunia kerja kemudian kisaran gaji yang kalian inginkan berapa nanti itu otomatis ya teman-teman ya untuk maksimal itu sudah otomatis silahkan diisi sesuai dengan leksondasi dari jenis sorry ya teman-teman ya berisik ya oke ini 6.500.000 sudah ada 30% lebih besar dari jumlah minimum gitu kemudian kita save gitu ya teman-teman ya jadi ini sudah selesai ya teman-teman nah tadi seperti yang saya bilang ya bahwa untuk cv silahkan upload kemudian juga surat lamaran itu maksimal 10 kalian bisa save disini tapi nanti kalian pastikan dulu perusahaan apa yang ingin kalian lamar disini nah kalau kalian sudah dapat perusahaannya nama perusahaannya apa terus posisinya apa nanti kalian bisa tulis surat lamaran ketik surat lamaran kemudian kalian bisa masukkan disini gitu ya di upload disini gitu oke teman-teman sampai disini untuk melengkapi resume di jobsdb sangat gampang banget ya gampang sekali ya teman-teman ya jadi tinggal dimasukkan saja dan siapkan juga cv dan juga sertifikat lainnya yang mungkin akan kalian masukkan atau kalian upload disini gitu oke teman-teman sampai disini untuk video melengkapi resume di jobsdb jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar saja teman-teman ya nanti kita akan bahas di kolom komentar kemudian teman-teman jika kalian mungkin ingin membandingkan jobsdb dengan jobsd silahkan karena jobsd juga pernah saya bikin ya videonya dibandingkan tapi sebaiknya kalian punya dua-duanya ya kita kan gak tahu mana yang nyantol gitu ya mana yang rejeki kita ada di mana gitu ya oke teman-teman sampai disini video saya kali ini dan mohon untuk supportnya subscribe channel ini FM10 channel dan jangan lupa kalian klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dan jangan lupa like-nya juga ya teman-teman ya biar lebih semangat membuat videonya biar lebih semangat mencari inovasi apa lagi gitu ya untuk membantu teman-teman jobseeker dan membantu teman-teman yang di luar sana yang sangat membutuhkan video-video yang berhubungan dengan mencari pekerjaan ini nah oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian semua dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan di video ini mohon dimaafkan dan dan selanjutnya jangan lupa subscribe ya teman-teman subscribe channel ini fmtime channel gratis loh teman-teman tinggal subscribe saja oke assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati